Mas Gintal sebut sama saya tiga isu penting yang dipikirin anak muda hari ini. Persekutasi publik, satu. Eh, kita jangan ngomong tiga deh, dua aja. Ada yang kepengen tiga kali soal itu dua aja. Gak boleh. Yang boleh tiga cuma persatuan. Jujur itu hebat. Korupsi itu norak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah, hari ini saya Pak Bimi berkesempatan untuk berbincang dengan influencer anak muda. Bintang Emon. Mas, bukan sebetulnya influencer. The best influencer di Indonesia. Untung belum ditambahin, dunia akhirat. Aherat banyak, ntar dulu. Aherat juga. Aherat nanti dulu. Karena kita semua ini ahli kubur, Bintang. Iya, iya. Betul, betul. Ahli kubur. Jadi gak mau nih di akhirat. Mau. Kalau mau disegerakan. Kalau segera gak usah. Tapi nanti. Iya, iya, iya. Kita kasih kelas VIP nih. Mas Bintang, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih kesempatannya mau hadir. Sama-sama Pak Novel, Pak Wewe. Mas Wedan. Ya, seneng banget dari dulu bisa. Ya, dari dulu aku suka lihat-lihat lah di TV tuh. Kegiatan KPK yang sering muncul kan di layar kaca. Kalau gak penampil Mas Sedan, Pak Wewe. Dua-duanya tuh. Aku udah pensiun. Kita ada pensiun. Aduh, lebih sering lah. Saya kan ikut aja. Jadi dari dulu tuh kayak. Wah, sosok anti korupsi. Kayaknya top of man-nya dua ini nih. Makanya kebetulan bisa datang kesini seneng banget. Di hati, jangan menghina ketua KPK sekarang Pak. Jangan melakukan. Enggak, tapi itu bagus. Tapi bicara soal anti korupsi, memang sering kita itu prihatin. Karena masalah anti korupsi itu kan seringkali anak muda ketika ditanya contohnya, dampak korupsi itu pasti bingung. Ya, memang seringkali memang pemahaman soal itu menjadi terbatas ya. Tapi dengan semakin banyak orang yang kemudian mau concern membicarakan itu, semoga ini semakin ada pemahaman. Sebenarnya kalau menurutku sih Pak Nobel, anti korupsi, anak-anak tuh anak-anak muda ya suka. Cuma memang mungkin topiknya terlalu berat. Makanya saya mengambil posisi di sana untuk gimana nih secaranya agar lebih ringan, agar lebih bisa diterima oleh rekan-rekan anak muda seperti saya. Soal isu yang penting yang ini berdampak kepada kita jauh ke depannya nanti gitu. Bukan cuma jauh, sekarang, nanti, dan jauh. Jadi semuanya kena dampaknya ke kita. Semuanya kena. Makanya aku kalau dengan cara kayak ayo kita harus melekcol anti korupsi, itu tuh kayaknya bisik doang jadinya, berisik doang. Makanya aku berusaha gimana untuk tetap bisa dinikmati secara fun, secara seru, dan yang paling penting pesannya sampai. Pesannya sampai itu yang luar biasa. Bicara anti korupsi, poinnya kan kejujuran. Iya kan Pak Bebe? Seringkali ketika kita bicara kejujuran, orang itu berpikir begini, kalau terlalu jujur itu bukan yang bahan nggak baik ya. Terlalu jujur katanya. Jadi kadangkala hal begini juga perlu dipahami bahwa jujur itu modal. Mau apapun bidang kita pasti perlu kejujuran. Jujur itu modal ya? Iya modal. Kita mau bidang apapun, penuh kejujuran. Karena kita perlu berinteraksi dengan orang. Benar, benar. Ketika kita dikenal sebagai orang yang tidak jujur, bagaimana kita bisa dipercaya? Jujur itu hal yang murah sekaligus mahal menurut sebuah novel. Ya murah itu semua orang bisa. Kalau mau itu bisa. Untuk jujur. Tapi sedikit yang mau melakukannya. Mahalnya gimana tuh? Mahalnya karena sedikit memilih untuk tidak melakukan kejujuran. Memilih menikmati hasil-hasil dari tidak jujur. Iya, iya. Jadi strateginya nih kalau tadi saya dengerin tentang emang ini. Pertama, kalau ngomong anti korupsi, ngomong jiwa itu harus crunchy. Bahasa anak muda dulu. Apa itu? Harus gurih mas. Oh iya, iya. Jangan, pokoknya dilihat aja. Kalau dia berkurut-kurut, ah ini gak cocok. Harus crunchy banget. Harus fun. Terus kedua, jangan bahasa yang berat banget. Karena kejujuran itu bisa di samping kita. Benar, benar. Dia hidup dalam sebuah sistem yang deket banget dengan kita. Mengatakan, ma aku mau pergi kesini ya pergi kesitu. Ya berangkatnya dari hal-hal. Dari hal-hal yang kecil. Nah, kemampuan itu di sebagian besarnya tidak ada di para penegah hukum. Kan ngomongin kan pasal, dia dididik tuh kering. Barang siapa? Lakukannya. Kering, bahasanya kering. Coba ditanya dikatakan Mas Lovell. Mas tau gak warna bunga ros itu merah atau ungu? Kadang-kadang mereka gak ngerti. Karena saking kering itu belajar bahasa hukum. Nah, itu bisa bertransformasi itu. Betul, betul. Kita memerlukan orang-orang itu untuk itu, Mas. Bahasa kita ini bahasa... Bahasa pasal itu kan ngeri, Mas. Kaku, Mas. Kaku. Itu dia. Barang siapa? Melakukan, mengambil sebagian. Kaku dan saklek, Mas. Kaku, saklek. Dan kita dianggap barang, cuy. Barang siapa? Barang siapa ya? Iya, iya. Bener. Gak ada human-humannya itu. Bicara jujur ya. Stand-up komedi gimana? Kan apa harus jujur juga dalam orang jadi yang stand-up? Stand-up komedi itu berasalnya dari keresahan. Apa yang kita resahkan atas sesuatu. Mungkin kalau Pak Novel atau Pak Bowie sempat nonton beberapa stand-up bercerita tentang hari-harinya, sebenarnya berangkatnya dia tuh resah akan hal itu. Dia menceritakan, membagikan. Kalau konteksnya di saya, di beberapa materi stand-up saya soal kebijakan publik yang salah atau hal-hal yang menurut saya kurang pas. Karena memang saya resah akan hal itu sehingga dengan jujurnya saya di sana, saya punya energi untuk membahas. Kalau saya nggak suka-suka banget dengan anti-korupsi, misalnya saya pelaku korupsi juga. Penikmat uang hasil korupsi. Lalu saya ngomongin anti-korupsi, nggak akan ini. Feel nggak akan dapat kebencian saya, ketidaksukaan saya terhadap itu. Tidak suka, itu nggak suka banget ini sebenarnya. Kalau penegak hukum terbidik itu membicarakan mikrospasial. Tapi banyak politikus yang menjago-jago kayak gitu. Politikus kan bukan, dia kan tidak membaca mikrospasial. Oh nggak membaca. Kalau politikus itu persepsinya negatif. Kenapa? Karena dasarnya ujungnya tikus. Ujungnya tikus. Benar, pengerat. Kita nyebutnya politisi sebenarnya. Politisi yang enak ya. Tapi kayaknya banyak politikus dah. Politikus? Gimana politisi? Kalau bintang ini kalau melihat korupsi dalam bentuk yang dipersepsi ini tuh, sekarang itu apa sih yang di kepalanya gitu? Anak-anak mudanya sebagai wakil yang muda. Kalau dibilang gimana korupsi, setaling simpelnya menurut saya nggak amanah aja. Nggak amanah. Maksudnya siapapun yang ada di posisi untuk jadi pelaku korupsi ya. Ya konteksnya di sini mungkin sebagai pejabat atau apa. Mereka kan datang disumpah untuk itu. Mereka minta, minta. Mereka kan pengen ada disitu kan. Ya konteksnya antar DPR, DPRD. Dan ini mereka pengen kesana. Minta suara. Pilih saya, saya kasih kesejahteraan nih. Sampai disumpah dengan agama masing-masing. Kitab suci masing-masing. Bukan cuma minta, kadang bayar ya. Iya mereka bayar. Itu pas sudah jadi nggak amanah. Sesimpel itu aja sebenarnya. Apa sih yang dibayangkan dampak dari korupsi yang paling hebat? Yang terbayangkan itu apa sebenarnya? Ini pertanyaan dosen loh ini. Nggak, saya pengen tahu pertanyaan apa sih yang kebayang. Nanti saya akan kasih tahu apa bedanya perampok bank dan korupsi. Saya mau kasih metafor itu. Cuma saya pengen tahu dulu sebenarnya. Supaya bisa belajar dari anak muda gitu. Kalau saya sih melihat yang paling parah dari korupsi. Banyak orang yang nggak sadar bahwa mereka tuh dirampok. Jadi bahkan dirampok sejak dalam pikiran. Mereka nggak sadar bahwa mereka punya hak untuk itu gitu. Keren. Karena selama ini orang bicara soal korupsi tuh benda banget. Kalau ini udah pikiran. Jadi levelnya udah advance. Saya kasih tahu yang benda banget. bedanya perampok bank dengan koruptor di bank. Perampok bank tuh paling nekat dia cuma bawa mesin ATM. Itu nekat banget. Kublok kan. Ya. Dia mau bawa gitu. Dia rampok, dia bawa mesin ATM. Kan? Paling isinya berapa sih? 10M. Iya. 20M nggak sampai. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Itu perampok bank. Kalau koruptor bank. Kalau koruptor bank. Dia mengkorup bank itu membuat kolaps bank itu. Banknya diambil. Banknya itu dihabisin gitu. Nama baiknya hancur. Iya, iya, iya. Orang lagi nggak percaya lagi. Terus udah gitu seluruh asetnya itu bisa hilang. Bahkan bank ini bisa tekor gitu loh. Dia harus bertanggung jawab. Jadi korupsi itu dampaknya itu luar biasa. Iya. Kalau pakai bahasa yang ini bukan luar biasa. Luar biasa. Ini pakai R gitu. Dan gini Pak. Contohnya kalau perampok. Sehebat-hebatnya perampok. Itu yang dirampok itu satu dua rumah. Iya kan? Nggak pernah merampok satu kota. Itu belum pernah Pak. Nggak. Ya ini koruptor Pak. Satu negara bisa dirampok uangnya Pak. Uangnya bisa diambil semua. Itu bayangannya gitu loh. Iya sih. Orang-orang yang lahir di sekitar area tambang. Dekat-dekat area tambang. Mereka nggak tahu. Mereka tuh lahir di tempat yang super kaya. Mereka nggak dapat apa-apa selain penyakitnya doang. Yang mengerikan itu gini. Masih pakai benda nih. Saya belum pakai yang non-benda. Perampokan terhadap sistem kesehatan. Itu membuat bukan hanya fasilitas kesehatannya tidak ada. Tapi generasi yang cerdas dan hebat itu bisa hilang gara-gara itu. Iya. Kita kekurangan gizi Mas. Gara-gara kekurangan zat besi. Betul. Nah kalau kekurangan zat besi itu disebabkan karena korupsi. Maka kita sedang mengamputasi satu generasi. Dasyat sekali. Dasyat sekali. Dasyat sekali ini. Nah kalau yang non-fisiknya itu gini. Korupsi itu bukan sekedar ngambil uang negara. Bukan sekedar nyuap. Iya. Tapi membuat kebijakan yang tak bersihak pada kepentingan kemaslahatan. Itu korupsi yang paling dasyat. Dan itu sekarang sedang terjadi. Iya. Di Respublika ini. Respublika itu kenapa? Untuk kepentingan umum. Dan memang kalau bicara korupsi pasti bicara negara. Karena kalau nggak bicara negara. Itu penipuan. Antara orang kan penipuan. Oh iya. Bicara korupsi itu pasti negara. Kriminal. Kriminal biasa. Kriminal biasa. Dan bicara soal negara. Negara itu kan kumpulan orang. Kumpulan orang yang punya visi yang sama. Maka dituangkanlah dalam tujuan negara. Dalam konstitusi. Nah untuk mencapai itu. Dia ditunjuklah pemerintahan. Aparatur. Dilekatlah kan kewenangan. Ketika kewenangannya itu kemudian disalahgunakan. Untuk penipuan pribadi. Ya ditulah korupsi. Itu. Makanya korupsi itu pengkhianatan. Bagaimana kemudian dia dapatkan kewenangan. Tapi dikhianati. Disimpangkan. Disalahgunakan. Demi kepentingan pribadi. Demi kepentingan pribadi. Yang akhirnya tujuan negara itu nggak tercapai-capai. Nah itu ya. Sejahat itulah kurang lebih gitu Pak. Tapi tadi Kang Buntang ini pendapatnya keren. Advance mas. Dia sudah sampai. Pemikiran mas. Nah saya kasih contohnya kayak gitu. Makanya. Kalau kita kaitkan itu. Kan nanti nih. Sebentar lagi anak muda lagi mau pesta nih. Mau pesta pora. Pesta pora serentak melalui peminuh. Kenapa pesta pora? Karena pemilihnya itu 64-67% adalah anak muda. Iya. Ini kesempatan banget 2024. Untuk menunjukkan sebenarnya. Kita mau. Leave it. Atau mau take it. Mau hancur. Atau mau. Ini kesempatan banget. Ini anak muda banget tuh. Setuju. Itu kenapa aku. Agak gagal ngomongin. Karena. Iya. Seperti Pak Bae bilang. 60% itu anak muda. Yang penentu suara negara ini tuh mau kemana. Iya. Cuma. Kalau. Yang tersedia. Informasinya seperti tadi awal. Aku bilang berat-berat kayak gitu sih. Jadi kelules. Pas nyoblos tuh kelules. Iya. Makanya aku. Harapan aku sih ya. Makin banyak lagi informasi tuh. Ya. Apa. Channel-channel seperti ini. Semakin populer lagi. Sehingga. Saya sih kebayang. Mas Bintang. Mas Mopel. Kayaknya Anda mesti tur. Ke daerah-daerah itu. Menjelaskan. Kalau kita mau. Membuat bangsa yang lebih dahsyat. Bukan tidak bisa. Bisa. Ini bukan dalam rangka untuk mendukung satu pihak ya. Tidak. Kita sedang bicara yang lebih luas. Kita bicara soal bangsa. Kita bicara kepentingan bangsa dan negara. Iya. Itu. Saya paling gak suka itu Pak 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 Pak. Ngomong sesuatu. Misalnya mengkritisi kinerja apa. Selalu dituduh dengan dikotomi. Wah lu pendukungnya A. Wah lu pendukungnya B. Mas saya benar-benar gak peduli. Siapapun yang di atas. Betul. Selama itu gak sesuai. Ya kita terus kritisi gitu. Benar. 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 ша selagi ingin mendapatkan apa. Yah-yah. Itu terlalu? Terlalu. Hahahaha. Widah dulu. Hehehe. Udah-udah hari para calon itu punya rekam jejak digital. Jadi dia... Calon apa? Calon siapapun yang akan untuk 2024. Oke. siapapun dia, kan ada kepala daerah ada DPR, ada DPD, ada presiden itu yang sekaligus itu sebenarnya yang saya takutkan hilang fokusnya karena langsung kan sekaligus ada dua periode di tahun yang sama soal DPRnya dulu kalau menurut saya sih akam jejak itu jadi penting sangat penting jadi kita jangan mau dijual mimpi dia ngomong aku akan bikin mana yang lu kerjain karena itu yang anak lu sekarang mas, kebetulan sebenarnya pakai gadget mas, jadi itu maksud saya jadi cocok tuh, gadget itu menjadi instrumen dia untuk memastikan benar kalau menarik karena sebenarnya praktek itu udah berjalan di beberapa tahun terakhir tuh Pak Bewe mungkin belum terimplementasi pas pemilu ya, cuma pas udah jadi kemudian jalan suka di-share jejak digital yang dulu wah ini katanya dulu pas baru mau nyalan ini mau nuntasin kasus ini mau beresin masalah ini cuma sampai sekarang gak kejadian gitu tapi ada resiko kedua yang muncul disitu intrik juga tersebar luas kan yang black campaign ada nah sekarang kita perlu instrumen bagaimana cara ngecek itu cek dan di ceknya tuh jadi harus ada karena nanti orang kerja dan sehebat apapun tuh dihabisin ya kan? dihabisin yang apa? citranya, kehormatannya rekam jejak citranya itu dihabisin tapi kalau misalnya gadget itu juga harusnya bisa dipakai untuk mengontrol mana yang bener-bener yang bagus mana yang enggak dan komika-komika tuh punya peran strategis banget memasukkan ide informasi tanpa yang tadi saya bilang crunchy itu mas tanpa orang berkrut-krut gitu tapi kemudian wow-nya dapet aha faktor wow-nya tuh dapet memang kepedulian itu perlu diperluaskan orang semakin banyak yang membicarakan problemnya memang masih banyak orang-orang awam yang kemudian gak paham ketika membicarakan itu menyampaikan dengan cacimaki dengan kalimat-kalimat yang apa namanya memang gak pantas ya tapi kalau lagi ngerosting boleh mas syak itu tapi kecuali kalau bicaranya dalam konteks kritik tapi ada yang cacimaki ini kemudian ada yang bahaya ini sekaligus betul sekaligus kita bisa-bisa sadarkan bahwa menyampaikan dalam bentuk kritik menyampaikan itu bagus tapi kita juga dalam waktu yang sama kita perlu nyampaikan jangan sampai ada cacimaki jangan sampai karena itu menjadi masalah kalau gitu gimana supaya fair dan tidak di pinggir-pinggir jurang Bintang setuju gak calon-calon presiden siapapun dia calon kepala daerah siapapun dia kau bikin tim komika kita roasting itu satu-satu saya setuju kita roasting itu satu-satu keren sekali di depan publik jadi transparan kalau ada yang ketahuan hengki-pengki habisin tuh komika disitu juga nanti temen-temennya bisa tau kan jadi kayaknya itu menarik 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 mas yang terbaru emang ada yang terlama kalau gitu sebutin isu-isu apa apa aja apa yang di kepala anak muda sekarang transportasi publik transportasi publik di Jakarta mah ya udah oke lah cuman di beberapa daerah gue masih masih ini banget masih sulit banget lah lalu transportasi publik satu eh kita jangan ngomong tiga deh dua aja ada yang kepengen tiga kali soal dua aja yang ngele tiga cuma persatuan ya dua aja udah persatuan Indonesia kemanusiannya iya satu yang lagi itu aja apa yang RKUAP kemarin keren nih mas RKUAP kan berarti melek ini situasi iya wah memang memang begini ya ketika kita bicara RKUAP bicara hukum kita melihat fenomena sekarang bahwa korupsi di sektor penegak hukum juga parah akibatnya apa kita melihat ketidakadilan dimana-mana iya makanya ya buat kami buat anak-anak muda yang mungkin belum banyak asam garam di dunia real life-nya gimana penegakan hukum dan lainnya denger slogan-slogan bahwa semua orang sama di mata hukum itu kayak apaan sih kita gak percaya banget iya berdiri tak sama tinggi kok bilang sama di muka hukum di KUAP-nya apa yang jadi ini apa yang jadi concernnya itu soal salah satu pasal yang paling ngeganjir menurut saya pemotongan masa tahanan koruptor yang dulunya kan minimum 4 tahun lalu jadi 2 tahun yang pada prakteknya ya dulu pas aturan masih minimal 4 tahun juga masih banyak banget kesunat di beberapa pos sehingga pendek terus juga praktek di lapangannya ya di beberapa liputan kan ya selnya kayak gimana terus bisa kabur mana-mana maksudnya dengan aturan yang tertulis minimal 4 tahun aja masih bisa banyak dilanggar kayak gitu lagi dibikin kayak udah makin terang-terangan gitu itu yang disebut dari tadi perumusan pasal itu sudah dikorupsi sejak awal pikiran karena kan akhirnya kita akan tanya bukan sekedar kenapa 2 tahun 3 tahun 4 tahun apa filosofi dibalik itu itu kan mesti dikejar karena kami dulu belajar sama masaknya korupsi disebutnya ekstraordinari kejahatan luar biasa untuk mengatasi kejahatan luar biasa metodenya harus luar biasa luar biasa ancamannya juga harus luar biasa setuju nah sekarang di kepala pembuat undang-undang itu korupsi apa kalau lu gak anggap luar biasa itu sudah selesai kan masuk ke UHP kalau di UHP kan geli umum begitu masuk ke UHP aja itu udah masalah dari ekstraordinari menjadi ordinary crime dari titik itu apa itu ini jalan dikorup udah aneh maksudnya oke lah kita di RKUHP saya rasa ada beberapa pasal yang pro-kontra di masyarakat ada yang setuju ada yang enggak tapi untuk contoh satu pasal itu aja saya rasa ditanyain random 10 orang di tiap jalan pasti kayaknya 10-10 yang pasti 7 kalau yang 5 yang ditanya koruptor semua pasti jauh siapa tau ada koruptor atau saudaranya saudaranya koruptor dan memang kalau terkait dengan masalah RKUHP itu kan salah satu yang menjadi kekhawatiran kan masalah ini delik yang bisa memidana orang yang mengkritik ini yang bahaya kenapa itu mengancam komunikat karena bukan sekedar orang loh karena bukan sekedar orang loh mas Bintang yang bisa dijadikan korban ini adalah lembaga oh lembaga yang bisa contohnya ada lembaga A gitu lembaga negara kita bilang ini lembaga ini enggak benar karena banyak koruptornya disitu kita bisa kena itu jadi sekarang itu ada satu pemahaman yang dahsyat luar biasa dahsyat luar biasa kedunguannya maksudnya gitu ya kenapa begitu kan orang yang merasa terhina itu kan human iya betul orang kan lembaga terhina gak sih enggak kan lu human iya iya nah sekarang yang perumus undang-undang itu kayak gitu bos jadi penghinaan itu penghinaan itu harusnya di di apa namanya dijadikan delik kalau yang diserang adalah apa yang punya harga dan martabat yaitu orang oke kalau lembaga kan gak punya harga dan martabat benar benar ini yang menarik gitu pak filosofi pertama itu filosofi kedua tadi udah dijelaskan mas Taufel keren banget dia diberikan kewenangan karena dia harus menjalankan tugas dan kewajiban betul setuju kalau kita mempersoalkan kewenangannya karena dia tidak menjalankan tugas dan kewajibannya so what iya kayak ya kenapa gitu betul iya kan lu gua kasih kewenangan tapi lu jalanin ini jadi kewenangan ini nempel di tugas dan kewajiban kalau gak ada tugas-kewenangan ada kewenangan dia pengen kewenangannya nah begitu kewenangannya disalahgunakan cuy kau lu tersinggung kan bu tersoalkan tugas kewajiban iya iya dan yang saya gatul tuh gak jelas sebatas sana soal tersinggungnya tuh semana kayak kita misalnya protes oh lembaga ini kok kinerjanya kayak gini ya bisa aja mereka mengkategorikan itu sebagai tersinggung ada tiga soal dia bilang kan lu menjaga kehormatan pertanyaan mesti dilacak emang lu punya kehormatan kan pertanyaannya itu sebelum menjaga nama baik lu punya nama baik terus kalau punya nama baik lu masih tanya siapa yang bilang nama baik lu punya ada kan itu lu pertanyaannya baru tersinggungnya lu sejauh mana nanti ke depan orang anak-anaknya dikasih nama baik saya punya namanya baik jadi memang luar biasa kita memang dihadapkan dengan situasi apa namanya gatel karena apa kita harus mengkritik contohnya ketika kita melihat kondisi dimana pemberitaan berbelakangan ini soal KPU contohnya yang melakukan apa namanya kecurangan dengan terang-terang KPU nya tuh apa penjelasannya apa KPU yang terkait dengan masalah verifikasi bukan kita punya urusan bukan ya iya iya saya pikir KPU yang mana yang verifikasi partai politik itu kan terjadi apa namanya kita beberapa berita yang kita baca yang kita perhatikan disitu ada banyak rekaman-rekaman dan bukti-bukti eviden-eviden yang sangat jelas dan kuat yang menunjukkan bahwa ada praktek korupsi disitu praktek korupsinya bukan praktek pidana korupsi tapi praktek korup disitu dan itu contoh dan itu apa ya kita terkejut sekali separah itu situasinya belum lagi banyak ketidakadilan yang lain contohnya masalah kasus kanjuruhan belum lagi kasus-kasus yang lain dan beberapa kejahatan-kejahatan korupsi yang lain bahkan terjadi di KPK juga gitu dan kita kita akhirnya itu kan apa ya gelegeten kejahatan korupsi di KPK yang mana nih maksudnya kalau di KPK kan mulai dari isu yang terkait dengan masalah TWK kami disingkirkan terus terkait dengan masalah helikopter pak masalah terkait dengan apa namanya Robin yang melibatkan ada beberapa orang di KPK lainnya yang gak diusut kasus bangso yang gak diusut Harut Masiku yang kemudian gak sungguh-sungguh dicari ini dokumen hidup soalnya dan itu bintang tenang itu peristiwa tidak ada penghinaan karena itu datanya jelas benar itu bukan penghina tapi kalau orang menangkep dia biarin aja gitu lah yang penting lawyernya siapa gitu siap-siap udah ada jaminan lawyer enggak lah kalau kita ngomong peristiwa fakta kalau kemudian membuat analisis setelah peristiwa itu yang harus hati-hati kalau peristiwa fakta dan itu semua kan membuat kita akhirnya gregeten gregeten kita harus kritik kenapa kita paling tidak berharap itu semuanya berhenti jangan diterus-teruskan berbuat yang curang yang korup yang jahat kenapa kita melakukan itu karena kita peduli dan cinta kembali negeri ini lebih gitu itu aja kenapa soal KPU itu jadi penting securangan KPU kenapa kita masih konsen ketika kita bicara demokrasi Pak ujungnya kan di KPU bagaimana prosesnya itu akan bisa ada jaminan dimana kita menghasilkan pemilihan orang-orang yang bertarung secara objektif dan bedan dan jujur sistemnya udah korup masih ngelahirin pemimpin bersih kan gak mungkin memang anak muda sekarang hebat-hebat dan tentunya saya Pak Bwi terus melakukan itu kita juga berharap anak-anak muda seperti Mas Bintang dan anak-anak muda yang lain mau melakukan itu karena kita berharap semakin banyak yang peduli semakin banyak isu itu dipahami oleh masyarakat dan kemudian kita sama-sama menjaga untuk negara kita kedepan akan menjadi lebih baik dan saya yakin kalau kita semua peduli dan terus mau mengkritisi dengan cara-cara yang tepat maka saya yakin kedepan Indonesia akan jauh lebih baik itu masih tantangan Mas untuk Mas Bintang berikan tagline untuk anak muda untuk melawan korupsi dengan cara yang keranji lu ketawa-ketawa melulu dari tadi lu sebahat buat anak muda anak muda kita nyampein pesen untuk anak muda kalau KPK kan jujur itu hebat itu KPK banget itu kita pengen bikin tagline yang crunchy banget untuk anak muda nah boleh itu sebagai penutup ini ya sebagai penutup tagline-nya apa ini terus itu akan jadi judul tur di cangah Mas Bintang tenang aja yang sponsor nanti Mbak Nana tenang kita kirimin video ini ya yang sponsorin Mbak Nana wah keren itu Pak kita ngobrol-ngobrol dulu biar dia sambil mikir gitu Mas Bintang tagline oke KPK jujur itu hebat jujur itu hebat itu KPK banget anak muda lalaupun KPK udah kita pertanyakan apa betul maksudnya gak jujur lagi Pak inget kata kita pertanyakan jadi saya tidak tidak menubi kalau saya faktanya banyak Pak siap jatuh juga oh siap jatuh juga nanya bener-bener menjawab pasti enggak anak muda ya anak muda masalahnya anti korupsi nih oh ini aja sama-sama tiga kata aja simpel ya jujur itu hebat korupsi itu norak wah luar biasa jujur itu hebat korupsi itu norak wah keren luar biasa mas bitang terima kasih waktunya kita bincang-bincang semoga apa namanya kita bisa mengajak orang semakin banyak lagi ya untuk mau peduli dengan isu anti korupsi Pak BW dan semoga apa namanya kepedulian ini bisa membawa kemanfaatan untuk kebaikan kita semua amin baik terima kasih jujur itu hebat korupsi itu norak jujur itu hebat korupsi itu norak salam integritas anti korupsi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati